Selamat datang kembali di Timeout Dan itu adalah bahasan utama kita hari ini Tapi sebelum kita mulai Timeout Of course Gue mau ini maaf banget Lupa banget untuk share foto gue Hangout dengan beberapa members gue di Surabaya Walaupun gak rame ini dateng Tapi tetep seru Tentang IBL kemarin ini And of course Gue mau say thank you Untuk semua members gue yang sudah hadir Untuk menemani gue ngopi di Surabaya Obrolan kita lanjut sih ke Discord group Karena rumornya perpindahan pemain lagi rame banget Apalagi ngomongin tentang Widi Mau pindah juga ini klubnya Ya of course di Salafalcon ini Kira-kira kemana nih guys Bagi yang gak mau ketinggalan rumor-rumor dari IBL Pastikan kalian join our exclusive Discord group Dimana ini hanya members aja yang bisa masuk ke sana Dan ini seru loh Kita kemarin ngomongin IBL tuh Sampai 4 jam 5 jam gak berhenti sama sekali sih Jadi jangan ketinggalan guys Don't miss out on that Dan gue masih menungguin juga nih IBL Draft Ada rumornya Mungkin IBL Draft bisa mundur Tapi kita tunggu aja lah Statement dari IBL nantinya Gue penasaran juga Semoga ada update Secepatnya dari IBL nanti sih So kalau gitu guys Thank you so much though For always supporting time out Thank you so much untuk time out gengs Setiap episodenya Pasti nonton Kasih like dan juga kasih komen Really appreciate everybody Comment of the day Hari ini gue akan skip dulu Gue gak dapet main comment yang pas Jadi maaf banget Kalau gitu Kita gak masuk ke Right intro Oh my god This is so wrong In so many levels Who design this shirt man Gila gue kalau jadi kalori Gue akan marah Gue akan sue sih Gue akan tuntut orang yang design ini Because I think this is pretty wrong But ya kalau kita bisa ngetroy Kita bisa ketawa sih Karena kita bukan kalori Mungkin banyak fans yang nganggap ini juga Desainnya mungkin lucu juga sih But Sebelum gue lupa Tradisi kita gak udah lupa guys Satu season kita akan sering nih Minum air soalnya ya Lakers kalah 30 poin Kemarin ini In their first preseason game Against the Kings I know Ini cuma game pertama di preseason Gue gak mau overreact Tapi gimana lawannya Sacramento Kings Gila Lakers gak bisa lah Mereka setelah gak masuk NBA playoff Last season Mereka at least preseason game pertama Harus kasih statement lah Apalagi lawannya Rivalnya mereka dulu ini sih Mereka harus hajar sih Kalau 30 poin Doesn't look good man Doesn't look good for the Lakers Benchnya mereka sih Sayur banget sih menurut gue sih I don't know Are you concerned? Let me know in the comment section Lakers fan Apakah kalian concern atau enggak Kalau liat kayak gini ya Walaupun main AD Menurut gue agresif sih AD looks good Tapi I don't know man Takut juga gue Lakers Gak masih playoff lagi ya But let me know guys In the comment section below But yeah We will drink a lot of water This season I believe Seger banget Nah Victor gue emang nyaman berikutnya Kasih banget sih Dia mau Masuk metal detector aja Harus nunduk dulu guys Gila Dia kan akan sering banget Terbang Apalagi nanti gue udah masuk NBA ya Every other day Gonna fly Man he must hate it Going through security Kalau dibayar jutaan dolar Gak masalah Lain nunduk aja Bentar lah ya But lucu aja gue Nunggu Belum pernah liat orang Yang harus nunduk sih Lewat metal detector ini Pertama kalinya Itu adalah Rob intro Kalau gitu Kalau gitu kita masuk aja Ke materi utama kita Untuk hari ini Jelas Kita apa Taduh Belum gue salah ngomong Ulang Kalau gitu kita masuk Ke materi utama kelas kita Hari ini Apakah kita akan melihat The greatest Tanking in NBA History next season Gue percaya Kita akan melihat Banyak tim Yang bener Ngasalah Si Demi mendapatkan Victor Hari ini dia ngasih lihat Kita semua Potensinya dia Dengan mencetak 37 poin 7 From 11 3 poinnya Gila sih 7 kali 3 poin Dari 11 kali percobaan Dan dia of course Ada 5 blok juga Saat matchupnya dia hari ini Melawan G-League Ignite Tim Timnya dia sih Metropolitan 92 Kalah 122 115 Tapi of course Victor Mix all the headlines Today Gue sih All in sih Gue all in sih Kalau jadi tim Gue all in banget Untuk Victor Wembanyu ama Karena menurut gue Kalau dia memang bisa Stay healthy Itu adalah Garis besarnya Kalau dia bisa stay healthy I think he will become The greatest player of all time Nantinya di NBA Gue gak pernah lihat Pemain setinggi ini Kayak gini sih 7 foot 4 Gerakannya kayak Guard Gue boleh dibilang Kayak Kevin Durant Tapi lebih OP Lebih tinggi juga gitu Jadi gila Gimana mau jaganya men Bisa shoot off the crossover Lincah banget Menurut gue dia bukan manusia sih I think he is an alien sih Menurut gue dia alien sih Bukan manusia And Abis game Hari ini gue rasa Utah Jazz Siapkanlah 82 game guys Mereka siap Udah lah trade aja Based off Mike Conley Clarkson And Colin Saxton Udah langsung trade aja lah Mereka gak usah main di Jazz lah Karena Pemain kayak Victor Wemba Nyama ini Menurut gue bisa merubah Sebuah franchise Jadi title Contender right away sih Victor Wemba Nyama Is who Chad Homegrain Wants to be Sorry Chad Gue tau lu lagi cedera Tapi kita Dikit lah Kita singgung dikit Tapi Menurut gue Siapapun yang mendapatkan Victor Wemba Nyama ini I think they will be good For the next 15 season This is a generational talent guys Ini Gue gak tau kapan lagi Akan dateng talent Seperti ini sih Lo bisa liat tadi Shooting formnya aja Udah jauh Lebih bagus Daripada sebelumnya His footwork Is crazy Defense nya juga Oh my god OP banget sih Defense nya Lo akan susah banget sih Ngescore Kalo ada dia di Dalam pain area Terus dia bisa Pull up 3 men Itu yang gue amaze sih Dia bisa dioper sama temennya Atau hand off sama temennya Terus dia langsung Nembak 3 point How you gonna block that? Dia tuh nembak Even smooth banget So I was in awe today Untuk ngeliat Seberapa jagonya Si Victor Wemba Nyama Sekarang ini Ya Seperti gue bilang Dia nembaknya Kayak Kevin Durant Cuma ini lu Tambahin Kevin Durant Kayak 5 inci lagi sih So I don't know How you gonna deal with that So Entertaining banget sih Tapi matchupnya dia hari ini Malah sama Scoot Henderson Beberapa kali tadi Victor kena switch juga Untuk jaga si Scoot Mereka juga tadi Sempet bales-balesan 3 point Ya Scoot gue juga seneng banget sih Scoot is super fun to watch Super fun to watch Karena dia gak takut Untuk challenge si Victor At the rim Tadi ada satu yang dia reverse Oh my god That was so sweet Tapi sayangnya tadi Pas dia ngedang Kena block sama Victor Coba-coba Dia ngetes-ngetes Tapi tadi ada juga Satu ini dia step back 3 point Depannya Victor That was a sick move From Scoot Tapi Yang dapet Scoot Kalau nomor 2 Gak akan rugi juga sih Ini Point guard Masih muda Harusnya dia kayaknya Senior high school Sekarang ini Tapi dia udah main Di NBA G League Bersama Ignite Team Ini luar biasa banget Ini menunjukkan Kapasitasnya dia sih Dia hari ini 28 point 9 assist Untuk guard Yang masih muda Kayak gini Gue bisa lihat tadi Dia tuh udah poised banget Mencur banget sih Mainin si Scoot ini Jadi Man He's a great playmaker He's a dog He could shoot that ball as well Jadi Untuk team Yang dapet nomor 2 Season depan Itu gak rugi-rugi banget lah Jadi bener-bener Dua pemain yang menurut gue Akan jadi superstar Nantinya di NBA So I'm Very very hype sih Untuk ngeliat dua pemain ini Nantinya Main di NBA We about to witness Like I said We about to witness The greatest Tanking in NBA history sih Mungkin bulan Maret akhir Atau April awal Nantinya Udah pada mulai Pemain-pemain ini DNP semua sih Spurs Siapa lagi Knicks Tapi kalau Knicks Susah ya Knicks tuh Mereka punya 4 Kok gak salah First round picknya Mereka next season Tapi mereka Setelah masuk Jalen Brunson They look pretty good today RJ bagus Julius Randall bagus So I think The Knicks Menurut gue tahun depan Akan compete for A playoff spot I don't think They gonna tank Tapi I don't know Pacers got a lot Of first pick too So Jazz Pacers I don't know Oke sih Oke sih gue gak liat Ada berapa first round pick Kalau ada yang tau Bisa tulis di komen section Di bawah Let me know Oke sih Tahun depan Ada berapa first round picks Spurs kalau gak hal Cuma ada satu sih But Spurs Might lose All the games too Biar mereka chance-nya Lebih besar juga Untuk bisa memenangkan Lottery pick In next season But Yeah man Gue excited banget sih Untuk liat dokumen ini Di NBA Kayak kita udah lama banget ya Gak hype Untuk pemain Apa ya Calon rookie Masuk ke NBA sih I think it's been a while But There's two guys They're gonna be An instant star For their team Dan gue gak akan kaget Kalau Victor Wemenyama Akan jadi all star Dan juga Probably defensive player of the year In his first year Ataupun in his rookie season Next year sih Itu dari matchup Antara Victor Wemenyama Melawan Scoot Henderson Sekarang ini gue cuma akan Ngomongin sedikit aja Tentang I'm very happy Zion Williamson Is back on the court Hari ini Dia main 15 menit Dia cetak 13 point Dan juga 4 rebound Setelah absen Lebih dari 500 hari He's healthy Jauh lebih in shape Dan juga lincah banget Pergerakannya Tadi ada yang sekali dia First stepnya Ngelewatin si Patrick Williamson cepet banget sih Setelah itu bolanya Langsung di dunk Kangen banget Asli gue ngeliat Zion Just looking at him Smiling today Itu menurut gue Kangen banget sih Liat Zion itu sih Kita tau semua ceritanya Dia injury Lalu dia juga hire Trainer mantan Mantan trainernya Utah Jazz Dan juga Donovan Mitchell Yaitu Jasper Jips This is a Really really good trainer Ini bener Bikin dia Sekarang ini bisa seperti ini Gue rasa He will go back And dominate the NBA again Semoga aja gak cedera Itu aja sih Kuncinya untuk Zion adalah Apakah dia bisa main full season Atau tidak Dan semoga gak cedera Gue rasa sih Untuk tahun ini Gue rasa nanti Coach Willie Green Mungkin ada beberapa kali Akan istirahatin si Zion Mungkin Tapi gue harapkan Dia gak cedera lagi Karena kalau dia bisa Main full season I think he could be an all star That's my Oh is that a hot take All star Untuk Zion Next season But Pelicans ngeri banget sih Kalau ada Zion You know They got CJ McCollum They got Brandon Ingram And now They got their big three Komplik Udah nih Sama Zion Jose Alvarado Herb Jones Men Jangan kaget sih Kalau tiba-tiba Pelicans bisa masuk ke NBA Playoff Next season Kita tau main dia Nge-push Nge-push Phoenix Suns In the first round Sampai tujuh game Sampai tujuh game Menurut gue Kalau prediksi gue Aduh gue gak tau Sempet gak ya Bikin NBA preview Sama Adi Yanni Tahun ini Semoga sempet sih Adi lagi sibuk juga Tapi Kalau gue Feeling gue I think Pelicans Could be the 7th seed 7 or 6 seed Maybe 7 or 6 seed This upcoming season I think kalau Zion healthy They're gonna be scary And Willie Green You know Willie Green pelatihan Hebat banget sih Oke Itu dulu sih Untuk timeoutnya Wah hari ini Timeoutnya gak terlalu lama ya Hari ini Abis ini mau pergi Dinner dulu Sama Ciseline Jadi Ya I'm gonna have a good night Hopefully everybody Gonna have a good night as well Semoga semua semangat Dan juga lancar Semua kerjaannya hari ini Dan ya Kalau gitu Ditunggu aja Untuk timeout berikutnya Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And don't forget to subscribe Man We're trying to get to 140 lah 140 Kalau bisa lah Sebelum tahun ini berakhir So once again Thank you so much For always supporting timeout And I will see you guys again very soon Peace out everybody